Intro Kisah ini merupakan cerita di twitter yang diceritakan oleh blackid at ausi underscore susilawati yang linknya dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi disini penulis menceritakan tentang sosok goes dengan sepeda tuannya yang seringkali diperminjangkan berada di daerah hutan sekitar Jawa Barat penulis sendiri yang berasal dari provinsi yang sama, belum pernah mengalami teror yang sama seperti para narasumber ini dan narasumber tersebut tidak mau memberitahu dan menginformasikan dengan gamblang daerah atau tempat pastinya jadi bagi teman-teman yang membaca cerita ini yang familiar atau bahkan tahu dengan tempat jadiannya tolong dirahasiakan saja jadi begini ceritanya sebut saja namanya Ucup pria berumur 35 tahun yang bekerja di warung kecil pinggir jalan warungnya tak jauh dari lokasi hutan lebat dan sungai yang suara derasannya terdengar sampai ke warung kecil miliknya seperti biasa tiap pagi Ucup berangkat dari rumahnya menuju ke warung untuk menyiapkan barang dagangannya seperti air mineral snek dan lain sebagainya namun di sore harinya adalah sore tersial menurutnya lebih tepatnya adalah sore terakhir dia melewati daerah itu waktu itu sekitar pukul 5 sore tiba-tiba saja barang dagangan Ucup lari semua hari itu tidak seperti biasanya ada sekitar 4 sampai 6 mobil yang berhenti di warungnya dan nyaris memborong seisi dagangan di warung kecil Ucup jalanan memang biasanya sepi dan hanya ada beberapa pembeli ke warung Ucup namun di jalan utama menuju ke tempat wisata ditutup karena ada perbaikan sehingga semua kendaraan menjadi jalan pintas dan salah satunya ke jalanan tempat warung kecil Ucup untuk diketahui bukan warung Ucup saja yang ada di sekitar hutan lebat itu ada sekitar 6 warung kecil lain yang jaraknya agak berjauhan dari Ucup namun para wisatawan lebih tertarik dengan warung Ucup karena warungnya yang cukup bersih dan agak luas sangat cocok untuk berisi rahat sejenak Alhamdulillah dagangan udah habis di jam segini kayaknya bakal banyak wisatawan lagi yang lewat sejeki dari jalan utama ditutup nih sumering haucuk sambil membereskan sisa-sisa dagangannya satu mobil pickup menepi membawa penumpang di bagian belakang mobil mereka baru keluar dari area hutan dan mau pulang semuanya terlihat kecapean ucup kaget karena bener saja dugaannya para wisatawan masih ada yang lewat duh gimana nih udah habis semua lagi pelan ucup berbicara pada dirinya sendiri permisi pak ada sprite aduh mah banget udah habis ini baru mau ngambil barang lagi jawab ucup sopir itu mengelah nafas panjang oh gitu pak yaudah makasih ya pak dengan senyum pasrah lalu menatap ke orang-orang yang ada di dalam mobil kosong di warungnya pada habis teriaknya pada mereka lalu ucup buru-buru masuk ke warung dan mengambil sebotol minuman rasa jeruk eh pak ambil aja ini cuma ini yang tersisa gak apa-apa gak usah bayar makasih ya pak semoga rezekinya makin nambah jawab sopir itu dengan senyum lega mobil pika pun pergi sedangkan ucup menaiki motornya semangat bawa barang lagi alhamdulillah semuanya lancar hari ini ucup pun mengendarai motornya jalanan sudah sepi sekarang waktu sekitar 6 sore kurang ada hal aneh yang ucup rasakan dan gak biasa bulu kuduknya berdiri sepanjang perjalanan langit sudah agak gelap dan dia pun menyalakan lampu motornya alhamdulillah ada orang senyum ucup senang dia mempercepat laju motornya dan mendekat ke arah kakek kakek itu berniat untuk bertanya padanya kek sapa ucup beliau tidak menoleh bahkan sudah beberapa kali ucup sapa tetapannya kosong ke arah jalanan baru ucup sadar kalau kakek itu gak berkedip dari tadi rasa takut ucup semakin mengebu apalagi langit sudah semakin gelap suasana di hutan semakin sepi dan sunyi anehnya lagi suara goesan sepeda sangat terdengar jelas di telinga ucup angin berhembus begitu dingin tajam ke seisi tubuhnya ucup tanpa berpikir panjang lagi ucup menggas motornya dan melewati si kakek itu degup jantungnya berpacu begitu cepat beberapa menit kemudian ucup menghala nafas lega karena akhirnya bisa melewati kakek yang menurutnya aneh itu kenapa bapak yang barusan bisu apa buta kata ucup tapi dia kembali dikejutkan dengan sosok kakek bersepeda tua yang sekarang ada di hadapannya lagi dengan jarak yang agak jauh ucup membuka mata lebar-lebar dan memastikan apakah penglihatannya benar atau salah semakin berdekat ke arah kakek itu dia yakin kalau itu memang kakek yang sama dengan yang dia lewati tadi tapi dia sadar ada perbedaan besar kakek yang dia sapa tadi itu kini berlumuran darah dengan rantai sepeda karat di lehernya mata si kakek nyaris menonjol keluar dengan berumuran darah yang berjatuhan astagfirullah ucup berteriak hisseris seluruh badannya sekarang terasa melemas dia segera menggas motornya jauh lebih kencang dilihat dari kaca spion kakek itu menggoes sepedanya makin cepat dengan wajah seramnya ucup pun mengendari motor sangat cepat sampai dia pastikan kakek goes tak lagi mengikutinya sudah sekitar satu jam ucup mengendarai motor dan tak sampai-sampai jarak yang biasanya ucup tempuh hanya sekitar 20 menit ke area ramai dekat rumah dan gudang pengambilan barang dagangannya ucup berhenti di pinggir jalan dengan nafas yang naik turun perasaannya semakin resah dia segera mengecek hp-nya rupanya sudah jam setengah tujuh malam ucup melotot kaget dan menatap ke langit yang sudah gelap keringat dingin bercucuran ucup kebingungan harus melangkah kemana lagi selama satu jam saya muterin hutan ucap ucup dalam hati ucup kembali mengecek layar hp-nya tidak ada jaringan di sana aduh mau gimana lagi cobain aja terus maju sampai bisa pulang saat mau menyalakan mesin motornya tiba-tiba saja motor tidak menyala kenapa lagi ini motor ucup ucup dalam hati angin bergerak kencang membawa dedaunan sampai daun pohon terbang ucup memutuskan untuk berteduh di bawah pohon di pinggir jalan suara langkah kaki tiba-tiba mendekat ke arahnya ucup tak berani membalikkan badannya suara itu semakin mendekat kini suara itu dibarengi dengan suara gesekan besi-besi ucup langsung teringat muka kakek goes tadi itu si kakek yang menggoy sepeda tadi kan yang rantainya dikalungin ucup panik dan semakin gemetar suara itu semakin berkat hingga sentuhan tangan yang terasa dingin hingga di bahunya ucup kenapa mendahului suaranya terdengar seperti bisikan dari seorang kakek ucup menelan ludah ketakutan namun karena rasa penasarannya dia pun menggerakkan kepalanya ke samping untuk melihat sosoknya wajah kakek itu jauh lebih menyeramkan ucup melihat jelas muka kakek goes yang sekarang benar-benar dekat dengan mata ucup kakek goes wajahnya hancur dengan kedua bola mata nyaris keluar dan rantai sepeda yang dibiarkan mengalung di lehernya apa salah saya kenapa ngikutin saya kek kata ucup nyaris menangis dan terjatuh ke tanah jangan mendahului kucat si kakek goes lagi ucup terus mundur dan akhirnya jatuh kejurang ke dalam hutan yang jauh lebih banyak kengerian yang mengganggunya ucup diteror kakek goes semalaman di dalam hutan ucup terus dikejar dengan suara kayuhan sepeda yang nyaris membuatnya gila ini dimana keponan besar semua gemetar suara ucup ditemani suara semilir angin di sekitarnya jangan mendahului gemah suara kakek goes seisi hutan terdengar nyaring ucup berlari sampai terjatuh karena kakinya yang tersandung bebatuan sampai lututnya berdarah ucup melewati sungai sedangkan yang dia tahu area sungai sudah agak jauh dari lokasi hutan aku sudah sejauh ini lari ucup memegangi hpnya dan baru ingat untuk menyalakan senternya dia melihat sebuah gubuk tua semoga di rumah itu ada orangnya ucup pun berlari cepat sampai sandalnya sebelah sudah hilang meski menginjak bebatuan namun dia tidak merasakan sakit sedikitpun angin makin kencang terdengar ucup mencoba untuk berlari lagi namun karena rasa sakit di kakinya membuatnya susah bergerak itu kakek-kakek hantu atau apa langkah kakinya terdengar perlahan makin mendekat ke gubuknya sembari menyoroti gubuk itu dengan senter ponselnya ucup merasa tidak ada kanehan di sana di dalam gubuk juga agak terang karena sepertinya ada lilin di sana kayaknya emang bener ada orang yang tinggal di gubuk ini tangan ucup meraih ke pintu rapu itu berniat untuk mengetuk pintu namun di satu ketukan pintunya malah terbuka lebar ucup terkejut namun dia kembali dikejutkan dengan sosok gadis kecil yang tengah duduk di sebuah kursi yang menghadap kelilin di meja ucup terkejut melihat wajah pucatnya bulu kuduknya kembali berdiri dan tubuhnya gemetar parah ada apa pak nyasar tanya gadis itu yang kini menatapinya dengan tatapan kosong iya 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 neng bapak nyasar dari jalan raya gelagap ucup namun mencoba berpikir positif sekarang gadis itu bangun dari duduknya dan mendekat ke ucup masuk masuk aja pak tunggu sampai pagi hari baru pulang sekarang sudah gelap banget gak kelihatan apa-apa kata gadis itu lalu membuka pintunya dengan lebar sejak itu ucup berpikir kalau gadis ini memang benar manusia ucup pun masuk ke dalam gubuk dia sudah gak tahu harus kemana lagi dan bingung harus berbuat apa ngasih banyak ya neng ucap ucup tersenyum lega menatapi gadis itu yang kembali duduk di kursinya sementara ucup duduk di lantai kayu suka kopi pak tanya gadis kecil itu tanpa menatapi ucup ucup segera mengangguk suka neng tapi gak apa-apa jangan ngerepotin sungkan ucup gak repot kok jawab gadis itu simple sambil masih menunduk ucup kebingungan namun rasa penasarannya tak tak sampai untuk menceritau gadis kecil itu sedang apa tiba-tiba saja perut ucup terasa sakit neng ada wc kata ucup sambil memegangi perutnya yang mulas gadis kecil itu lalu menatap mata ucup dan menutup mejanya dengan selembar kain batik lusuh ada di belakang tapi hati-hati pak kesukaan kakek wc-nya lirinya terdengar seperti suara bisikan kakek kakek goes neng jadi neng juga diteror kata ucup panik dia mengangguk pelan kalau ada apa-apa buru-buru aja balik lagi ke gubu pak ucap gadis kecil itu seakan menenangkan ucup iya neng kata ucup sambil berpikir mungkin gadis kecil itu sudah biasa atau memiliki keberanian tingkat tinggi dalam menghadapi kakek goes jadi ucup merasa sedikit lebih tenang lalu ucup pun pergi ke belakang gubuk membuka pintu dapur yang langsung menuju ke alam bebas terlihat langsung sebuah bangunan kecil dekat sumur yang merupakan jamban atau wc yang gadis kecil itu katakan perasaan ucup enak namun berkali-kali dia meyakinkan dirinya karena gadis kecil itu langkahnya yang ragu membawanya ke wc tua itu ucup masih membawa hpnya yang digunakan sebagai senter dia pun masuk ke wc dan berjongkok di toilet jongkok yang sudah dipenuhi oleh lumut beberapa menit ucup mulai kepikiran tunggu dulu anak gadis segede gitu tinggal di dalam hutan sama siapa ibu bapaknya kemana malam-malam gini tuanak gak takut ya begitu pikir ucup sembelir angin terasa masuk dari luar karena wc itu memang atasnya agak terbuka gentengnya tidak dipasang semua entah memang tidak ada atau terjatuh lagi-lagi hawa ini ucup rasakan entah kenapa dia merasa ingin sekali menatap ke atas wc tepat di bolongnya wc itu bodohnya ucup refleks melakukan itu astagfirullahaladzim teriak ucup histeris dan segera memasang celananya kembali dia melihat sosok kakek goes nongol dari lobang atap dengan wajah hancur mata yang hampir keluar dan lidahnya yang panjang menjulur sampai mengenai kepala ucup rasa mulusnya hilang seketika ucup berlari ke setanan dan kembali ke gubuk itu sesuai dengan perintah gadis itu neng 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 teriak ucup dan kembali ke tempat gadis itu berada si kakek pak tanya gadis kecil itu dengan nada santai ucup duduk di lantai kayu dengan nafas yang ngos-ngosan dan keringat yang bercucuran iya neng kaget banget bapak lidahnya panjang banget jelas ucup terpotong-potong pelan pak bicaranya udah gak aneh orang sini sama kakek goes kata gadis kecil itu lalu menyodorkan secangkir minuman panas untuk ucup ucup menerimanya dengan tangan yang masih gemetar ini kopi neng makasih banyak ya neng kata ucup saat hendak menyeruputnya mata ucup terbuka lebar dia terkejut melihat apa isi di dalam gelasnya potongan lidah dua bulatan mata puluhan belatung dan darah ucup refleks menjatuhkan kopinya dan gelasnya pecah neng ini apa neng takut ucup saat kembali menatap ke arah gadis kecil itu ucup kaget melihat gadis kecil itu sudah berada di atas langit-langit kayu dengan kaki yang melingkar di kayu badan dan kepalanya menghadap ke depan ucup wajah gadis kecil itu hancur dengan kepala yang hampir putus dari lehernya ucup mematung dia tak bisa berkata apa-apa gadis kecil itu tersenyum sampai taring giginya terlihat bapak mendalui kakek ya tanyanya diiringi tawaan nyaring ucup segera keluar dari gubuk dan di tepannya sudah disambut oleh kakek goes dengan wajah yang hancur dia memainkan rantai sepeda berbalut darah di tangannya mau mendalui lagi enggak enggak kek kata ucup gemetaran dia segera berlari kemana saja mencoba untuk menjauhi kedua sosok mengerikan itu semalaman ucup berlarian sambil membaca doa mengharapkan bisa keluar dari hutan itu tak terasa waktu sudah mulai pagi entah bagaimana ucup merasa dia diarahkan oleh sesuatu untuk mengikuti sebuah jalan dan benar saja ucup bisa keluar dari dalam hutan dengan tubuh lemas dan tak berdaya dia duduk di pinggir jalan dengan nafas ngos-ngosan dan wajah pucat ada pengendara lain yang lewat sebelum akhirnya ucup pingsan dan tak sadarkan diri setelah kejadian itu ucup pingsan selama 6 hari tak makan dan tak minum ucup tak berani lagi untuk melewati area hutan itu penyesalan selalu datang di akhir begitulah kata-kata yang selalu ucup ucapkan setelah mengalami kejadian mengerikan itu baiklah sekian dulu episode kali ini terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selamat selamat selamat